Suatu hari, Abdullah menangis di depan Khalifah Umar. Umar pun bertanya, Kenapa menangis anakku? Itu, Pak. Aku diajak sama teman-temanku. Kok bisa? Itu karena baju robekku, Pak. Mereka mengejek karena bajuku ditambal. Di satu sisi, Khalifah Umar tak ingin anaknya bersedih. Di sisi lain, Umar juga tak punya uang. Maka ia putuskan untuk pergi ke Baytulmal. Karena tak menemui pejabat Baytulmal, ia pun menitipkan surat pada asistennya. Isi surat tersebut kurang lebih seperti ini. Perkenankanlah aku meminjam 4 binar uang khas negara. Temponya sampai akhir bulan saja. Nanti di awal bulan kan aku punya gaji tuh. Langsung aja kamu potong dari gaji saya. Tertanda Amirul Mu'minin Umar. Tak lama, surat dari Khalifah mendapat balasan isinya. Kepada Khalifah, jujungan kami. Tanpa sedikitpun mengurangi rasa hormat kami. Apakah ada jaminah Khalifah bisa hidup sebulan lagi? Jika seandainya Anda meninggal sebelum akhir bulan nanti, bagaimana ya Khalifah? Selesai membaca balasan surat tersebut, Umar pun menangis terisa-isa sambil berkata, Anakku, maafkan papa karena papa belum mampu membelikan baju baru untukmu. Mereka kemudian sama-sama menangis. Ikhwanifillah, beginilah kualitas pemimpin jika ia berpegang teguh terhadap agama. Padahal bisa aja kan, Umar cabut pedangnya langsung saja. Banyak omong kamu. Kamu gak percaya saya. 4 dinar aja loh untuk anak saya. Ini bajunya robek jadi bully loh. Abis ini kamu datang ke rumah saya. Ambil surat pemecatan. Bisa gak Umar begitu? Bisa. Umar itu setara presiden yang membalas suratnya seperti itu tadi, cuma menteri keuangan. Bisa aja kan tinggal reshafal. Tapi, karena Umar tahu apa yang dikatakan menteri keuangannya adalah kebenaran, ia malah bersyukur, bersyukur karena dapat nasihat yang baik dari menteri keuangannya. Allahu'alam bisawak. Suka kisah Islam, follow aku disini ya.